Dan Anda kembali menyaksikan seputar Jambi. Pemirsa menjelang pemilihan umum 2024, masyarakat perlu jeli memilih wakil rakyat pada hari Hpemilu. Pasalnya ada kontestan calon anggota legislatif yang dicurigai terpapar narkotika dan obat-obatan berbahaya. Menjadi wakil rakyat mesti sehat jasmani dan rohani dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Menjelang pemilu 2024, peknum kontestan caleg di Provinsi Jambi tengah dicurigai terpapar narkoba, yakni dicurigai oleh pihak BNN Provinsi Jambi. Kepala BNN Provinsi Jambi, Brigjen Polwis Nuhandoko, membenarkan pihaknya ada kecurigaan itu. Sebagai tindak lanjut dari kecurigaan tersebut, peknum caleg terpapar narkoba sedang diselidiki di BNN Provinsi Jambi. Kalau ini Pak, untuk caleg-caleg ini curigai ada Pak? Ya, kita kan berpatokkan terhadap asas praduka tak bersalah. Kalau kita lakukan upaya penyelidikan, itu berdasarkan informasi dari masyarakat. Dan kita tidak serta-merta ke gabah untuk menangkap bahwasannya itu bandar, itu pengedar. Tapi kalau kita tidak memucapai bukti permulaan yang cukup, itu nanti akan kembali lagi kepada kita semua. Tapi kalau sebatas kecurigaan ada Pak ya? Ya. Ada caleg-caleg? Ada. Kita semuanya ada. Terpapar narkoba? Ada. Karena kita memiliki tim penyelidik sendiri. Doli Molana, Jambi TV